din kamu itu hati-hati disana ya oh kenapa pak kenapa bu jadi begini ada orang yang lagi bermain seperti ini seperti ini seperti ini disitu mbak Diana begitu kejadian sama mas Agus langsung keinget langsung ngasih kabar ke rumah pak bu ini mas Agus tuh begini 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 dan ternyata dapet feedback dari saudaranya itu iya Agus itu lagi dikerjain gitu Agus itu lagi disantet itu katanya Hai adjataran sore kakin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke Mas Agus. Kisahnya Mas Agus 8 tahun yang lalu di sebuah kantor di Jakarta. Ini bukan cerita hantu di dalam kantor ya. Atau kantor yang angker kayak gitu tuh enggak. Jadi Mas Agus waktu itu tuh punya rekan kerja, tim kerjanya. Salah satu teman yang mungkin udah udah nggak sekedar di kerjaan doang ya. Tapi di luaran pun mereka jadi akrab, jadi berteman, sering pergi ke sana kemari. Nah Mas Agus waktu itu kan ceritanya punya pacar, belum menikah waktu itu. Punya pacar, sama-sama teman sekantor, cuma beda divisi. Namanya anggap aja Diana, ya mereka pacaran gitu ya. Mas Agus sama Diana itu di kantor. Tapi sebenernya kalau menurut Mas Agus sendiri, kedekatan mereka itu di kantor terutama itu ya, yang sewajarnya aja. Seprofesional mungkin, bahkan nggak menunjukkan yang namanya itu tadi. Romantisme atau apa kayak gitu. Tapi di luaran ya mungkin itu udah beda cerita gitu, namanya orang pacaran gitu kan. Sementara si Mas Tommy tadi, karena deket sama Mas Agus, jadi Mas Tommy itu kan sedikit banyak ya tau lah. Apa yang dilakuin Mas Agus sama pacarnya itu Mbak Diana tadi, seberapa deket gitu. Dan Mas Tommy juga kenal sama Mbak Diana itu. Singkat cerita, mereka pun sering kadang bertiga kayak gitu, dan ya mereka deket bener-bener deket udah kayak ya sahabat semuanya. Mas Agus juga, misal Mas Tommy-nya deket-deket dia juga ya, aman-aman aja nggak merasa yang kayak gimana-gimana, nggak ngerasa cemburu atau gimana. Mungkin kalau udah berlebihan itu beda ceritanya. Selama semuanya wajar, sebatas ngobrol aja, bercanda-bercanda kayak gitu, it's okay kata Mas Agus, nggak apa-apa katanya. Dan suatu hari, suatu malem, waktu itu malem berarti malem Sabtu, hari terakhir minggu itu kerja. Satu minggu mereka libur. Mas Agus itu, wah hari Jumat malem, Diana itu lagi nggak di situ. Diana itu lagi pulang kampung ke orang tuanya. Di salah satu kota di Jawa Barat sih itu. Dan karena gabut gitu, Mas Agus tuh bingung mau ngapain ya. Ah ngontek si Tommy, Tom kita apa kayak main PS atau apa gitu. Dicoba diteleponin kayak gitu, kok nggak diangkat-angkat. Teleponnya nyambung dua kali, terus yang giliran ditelepon yang ketiga kali, malah telepon itu tuh nggak nyambung. WA ditelepon WA juga cuma tungtang-tingting, tungtang-tingting gitu doang. Waktu itu, WA masih versi lama ya, kalau nggak salah. Yaitu diteleponin kayak gitu. Nggak diangkat-angkat. Lama banget. Ada setengah jam mungkin nelfonin kayak gitu. Terus ngulang-ngulang terus, tapi nggak ada jawaban dari Mas Tommy tadi ya. Sedikit agak kecewa gitu ya. Ini kemana sih anak gitu kan. Malam Sabtu kayak gini besok libur, kok nggak nongol gitu. Jangan-jangan dia punya acara sendiri atau gimana gitu. Ah, apa ya? Enaknya ngapain ya? Dia tuh bingung bener-bener bingung. Sementara, ada sesuatu, ada rencana selanjutnya, yang pengen Mas Agus lakuin waktu itu. Ah, daripada kayak gini, mending nonton film aja deh. Ini film bener ya, bukan film yang aneh-aneh, bukan yang unyil-unyil begitu tuh. Nggak, tapi film yang bener, yang udah di-download, yang udah di-koleksi. Memang belum ada, tadinya belum ada rencana buat nonton film itu. Karena udah cukup banyak, saking banyaknya jadi males gitu. Rencananya memang pengen main PS sama Tommy tadi. Tapi karena Tommy kondisinya seperti itu, akhirnya pindah ke plan B. Ah, ya kayak gini enaknya nonton film aja gitu. Dicari-cari. Mas Agus itu masih ngekos ya waktu itu. Dicari-cari harddisk dia gitu. Dicari kesana kemarin. Loh, harddisk nggak ada ya. Diingat-ingat lagi, oh iya harddisknya tuh ketinggalan di kantor. Waduh, gimana gitu ya. Wah, nggak apa-apa deh. Sekalian, nyari makan malam, sekalian, ngambil harddisk di kantor gitu. Pasti masih ada security di sana. Kebetulan, Mas Agus sama security-nya kan juga udah deket gitu. Biasalah pulang pergi kantor malam-malam kayak gitu buat Mas Agus itu biasa. Kawan-kawan yang lain juga sama seperti itu. Bahkan, memang kadang ada beberapa yang lembur di situ. Singkat cerita, Mas Agus pun berangkat ke sana. Ah, jalan aja deh sekalian. Nanti pulangnya nyari itu. Nyari makan. Nonton film, sambil makan, syahdu udah pokoknya. Jalanlah Mas Agus. Kurang lebih sekitar 15 menit, sampailah Mas Agus di kantor. Saat di kantor, ketemu sama security. Wah, Pak, ngopi, Pak, ngopi, Pak. Katanya, oh iya siap-siap. Masih sore ntar, maleman dikit nih. Waktu itu tuh masih sekitar jam 8 malam. Kata security-nya masih sore, nanti agak maleman gitu ya. Pak, di atas masih ada siapa, Pak? Oh, masih ada ini, masih ada Mas Tommy. Loh, Tommy di sini katanya. Iya, Tommy di sini gitu. Dari tadi belum pulang kok, kayaknya lagi lembur gitu. Wah, tumbeni si Tommy ngapain di sini gitu kan. Disamperin ke kosannya tadi. Jadi, sebelum ke, apa namanya, sebelum ke kantor, Mas Agus itu sempat nengokin ke, bukan nengokin, lewatin kosannya Tommy. Jadi, dari jalan itu kelihatan gitu. Kamarnya di sana, dan kamarnya itu masih gelap, belum ada tanda-tanda kalau di situ tuh ada kehidupan. Artinya belum ada tanda-tanda kalau Mas Tommy itu udah pulang. Jalan dia di sana kan. Pak, naik ke atas dulu ya Pak ya. Oh, silakan, silakan gitu. Lembur lagi Mas gitu. Enggak, mau ngambil hard disk katanya. Oh, iya, iya, silakan. Akhirnya, Mas Agus pun naik ke atas. Tuk, 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 pakai tangga lantai dua. Ini kantornya tuh kantor pribadi, bukan gedung yang disewa-sewain kayak gitu. Bukan, tapi memang satu bangunan khusus, dua lantai, ada setengahnya lantai tiga, tapi cuma setengah itu buat gudang doang. Nah, kantor mereka tuh di lantai dua. Ada sekat-sekat ruangan begitu kan. Mas Agus naik, masuk ke atas. Niat dalam hatinya Mas Agus itu, sekalian mau ngerjain Tommy. Ini di atas sendirian nih. Kan di sini, terkenalnya kalau malam tuh agak spooky, katanya begitu. Dan, Mas Agus pun punya rencana jahat gitu. Ah, mau ngerjain Tommy gitu. Pak Lingga mau ngagetin atau apa. Di puter-puter. Nah, itu ruangannya Tommy itu di sana. Ntar dulu ah, aku mau ngambil harddisk dulu katanya. Aku mau ngambil harddisk dulu. Udah, harddisknya diambil. Jadi, ruangannya Mas Agus itu, di ruangan yang dipakai sama, karyawan rame-rame gitu. Di ruangan besar, di tengah di situ. Diambil dari lokernya, dicari. Wah, mana harddisknya? Akhirnya ketemu juga. Ketemu diambil, dimasukin ke tas dia. Dia pun langsung nengok ke Tommy. Hmm, ini enaknya gimana ya? Gedor aja langsung gitu. Dikagetin gitu, kata Mas Agus. Udah ngebayangin paniknya Tommy itu seperti apa. Pelan-pelan, Mas Agus pun jalan gitu. Tek-tek-tek-tek. Sementara ruangan di, tengah tadi, cahayanya itu udah minim. Beberapa lampu gedenya udah dimatiin. Cuman lampu-lampu kecil aja, jadi agak-agak remang seperti itu. Sementara di ruangannya Tommy pun sama. Yang lain gelap. Dan ini cuman cahayanya tuh remang. Dan, ada sedikit yang aneh sih sebenarnya. Kok, warnanya kuning gitu, ruangannya Mas Tommy itu. Kok warnanya kuning? Emang dia pakai lampu tidur? Atau lampu apa? Ah, bodo amat lah. Kerjain lah. Mengendap-ngendap Mas Agus ke sana, sampailah di depan ruangannya Mas Tommy. Disitu Mas Agus ngedenger, Mas Tommy tuh kayak lagi ngomong, kayak lagi bergumam sendiri. Dia nggak tahu lagi ngapain intinya ya. Nggak jelas, suaranya tuh nggak jelas lagi ngomong apa. Cuman yakin, kalau itu adalah suaranya Mas Tommy. Akhirnya apa Mas Agus dihitung? Satu, dua, tiga, ngambil momen yang paling tepat. Ceren gitu kan, pintunya langsung dibuka. coba, coba, wah gitu. Dikagetin sama Mas Agus. Disitu, Mas Tommy tuh bener-bener kaget. Kagetnya setengah mati kali ya. Nengok begini. Ah, keluar. Itunya keluar semua lah. Binatangnya tuh keluar semua. Wah, gini, 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 gini. Mas Agus disitu tuh bingung gitu. Bukannya senang, bukannya apa, tapi kaget dengan apa yang dilihat. Apa yang ada di depan matanya itu sesuatu yang ada di sekitar Mas Tommy, di ruangan tadi. Jadi, waktu masuk ke ruangan itu, pintu dibuka mendadak. Mas Tommy itu posisinya lagi duduk bersila. Dan di depannya itu, duduknya di lantai, di depan meja dia, di depan Mas Tommy tuh banyak sesuatu. Benda-benda yang menurut Mas Agus itu, benda-benda gak lazim. Benda-benda aneh yang harusnya gak ada di kantor ini. Mas Agus itu melihat ada lilin. Ternyata yang nyala dari ruangannya Mas Tommy itu. Bukanlah lampu tidur, tapi ternyata lilin dari bawah. Jadi itu kan kaca, apa namanya, ruangannya kan kayak bukan tembok bata ya, tapi yang semi, apa sih, yang pakai kayu. Gue gak tahu namanya itu apa. Pokoknya pakai kayu katanya. Ininya pakai, pintunya itu pakai kaca, tapi ada stiker buramnya. Jadi gak terlalu kelihatan. Tapi kalau di luar, ya itu kelihatan, ada cahaya gitu. Nah, ternyata itu adalah cahaya lilin. Terus, di samping-sampingnya, itu ada beberapa bunga di situ. Ada gak tahu sepintas ya, mungkin kata Mas Agus, kayak kertas, tapi digulung pakai rambut gitu. Mungkin hitam-hitam itu, menurut Mas Agus adalah rambut. Dan yang bikin shock lagi di situ, ada batu begini, batu yang ditatak mendatar, sama ada batu yang berdiri begini. Nah, di batu yang berdiri itu, batunya kecil, mungkin sebesar katanya, segenggaman ya, mungkin segini kali ya. Segini. Nah, di batu tadi, itu ada sebuah foto. Yang bikin Mas Agus bingung, sekaligus shock, di situ antara mau marah, atau gimana gitu ya. Foto tadi, itu adalah foto orang yang sangat dia kenal. Itu adalah fotonya Diana. Di situ Mas Agus sempat bengong, Mas Tommy setelah menyadari, kalau yang datang itu adalah Agus, dia pun sempat bengong, salah tingkah, cuma duduk gitu ya, bingung ini mau ngapain ya, mau ngapain, apa ya, rautnya itu menunjuk kayak gitu, kebingungan yang teramat sangat, gak enak, malu, atau gimana ya. Mas Agus pun sama di situ. Ini, ah, lagi-lagi ya, binatangnya itu keluar semua. Lu ngapain sih kayak gini? Lu maksud lu apaan kayak gini Tom? Gue tau nih, gue emang gak ngerti beginian, tapi dilihat dari apa yang ada di sini, semuanya, ini gue tau, lu lagi ngelakuin gak bener, lu lagi melet kan? Lu mau melet Diana kan? Katanya. Mas Agus udah marah di situ, dia udah bener-bener nuduh, dengan apa yang dia lihat waktu itu. Gak mungkin kalau gak yang lain Tom, lu sekarang mau ngeles apaan? Lu bisa jelasin gak ke gue? Gak bisa caranya kayak gini, gue gak suka gitu. Apalagi ke Diana, lu lakuin ini ke cewek lain, ke anak-anak yang lain, gue juga gak terima, gue gak suka dengan cara-cara begini. Gila lu, jaman segini lu kerja kantoran, lu megang koding, tapi kayak gini lu mainannya, kata si Mas Agus tuh kayak gitu, teriak-teriak, sampai akhirnya Pasatpam itu pun ke atas gitu. Mas Tommy ada apaan? Katanya, oh enggak pak, lagi becanda, eh, Mas Agus ada apaan gitu. Oh enggak pak, lagi becanda pak, sorry berisik gitu. Akhirnya Pasatpamnya pun turun lagi, oh iya 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 gitu. Soalnya suaranya dari bawah, kedengeran banget, kata, itu kata Pasatpamnya tadi ya, disitu Mas Agus langsung lanjutin lagi, serius Tom, bangun lu, bangun diangkat begini sih Mas Tommy, bangun, lu bisa jelasin ini enggak, ini lu gitu, binatangnya keluar lagi lu, serius, gue gak terima kayak gini lu, beneran gue gak terima, gue gak suka dengan cara lu yang kayak gini, gue gak mau kenal sama lu lagi, gue gak mau deket sama lu lagi, gue bilang, lu parah kayak gini lu, lu tahu kan siapa Diana, Diana itu siapa gitu, Diana itu cewek gue katanya, kata si Mas Agus, tapi lu, gila lu, gue gak terima, pokoknya gue gak terima, terserah lu, akhirnya itu ditendang tuh, yang dibawah ditendang sama Mas Agus, Lilinnya diinjek sampai mati, jadi disitu pas kepikiran juga sama Mas Agus, logikanya masih bermain, ini Lilin gak boleh ditendang, kalau ditendang nanti, kekarpet atau apa kan, berantakan atau bisa kebakaran, makanya, nginjeknya pun masih pakai logika, diinjek biar mati gitu ya, dah Mas Agusnya pun pulang, cuman, kata-kata yang terakhir Mas Agus keluarin itu tuh, ini loh gitu, itu nyebut binatang begitu ya, ini loh, dah Mas Agus pulang, Mas Agus pulang, dia itu, pulang dengan penuh emosi gitu ya, ini gila nih anak gitu, dia itu pengen banget rasanya, sesampai ini, yang tadinya rencananya mau beli makan, jadi lupa, gara-gara ada kejadian itu, dia, akhirnya nongkrong sebentar di jalan, cuma nongkrong doang, ngeliatin orang pada lewat gitu, itu kayak buat nenangin diri, buat ngalihin pikiran gitu, intinya buat biar adem, soalnya apa, di jalan itu, pas Mas Agus pulang dari kantor, dia kepikiran, ini apakah Diana perlu dikasih tahu atau enggak, kalau Diana dikasih tahu, wah nanti bakalan lebih runyam lagi gitu kan, bagaimanapun juga sebenarnya, se marah-marahnya Agus sama Mas Tommy, Mas Agus itu masih sebenarnya, masih menganggap Tommy itu ya, sebagai sahabat, sahabat yang tersesat gitu, ini cuman, pemikiran setelah dia itu cooling down, setelah Mas Agus itu agak tenang, jadi muncul-muncul pikiran positif seperti itu, dia sahabat ya, mungkin karena kita terlalu deket, dan dia kenal Diana, itu orangnya seperti apa, orang yang sangat menyenangkan, orang yang bisa bikin nyaman, dan Tommy juga tahu, kalau aku sama Diana itu hampir, nggak pernah ribut gitu, kalaupun ribut ya, ributin permen lah atau apa, masalah-masalah kecil doang gitu, jadi menurut Tommy mungkin, ya dia iri atau gimana gitu, kenapa dia pakai cara-cara seperti itu, harusnya nggak perlu kayak gitu, secara tampang Tommy itu lebih oke, secara pangkat, Tommy juga lebih oke, dia kerja punya ruangan sendiri, sementara aku masih ngampar sama karyawan-karyawan lain gitu, dia tuh berpikir keras seperti itu, yaitu ngebangun, coba ngebangun hal positif yang ada, yang masih tersisa, yang kira-kira bisa direkayasa gitu, hal positif itu, dan ya memang, ada impactnya, darinya tadinya yang 100% emosinya, itu bisa diturun mungkin sekitar 50% gitu, setengahnya dia udah mulai agak ademan, dengan seperti itu, cuma tinggal keputusan, antara ngasih tau Diana atau enggak, ngasih tau atau enggak, ah, udah nanti aja deh dia pikirin yang jelas, ngasih tau enggaknya, itu nanti keputusannya, aku mau nenangin diri dulu, dan disitu masih bertahan, akhirnya kurang lebih setengah jam disana, udah nggak memikirkan apa-apa, bener-bener, blank waktu itu katanya, selama setengah jam, cuma ngabisin rokok berapa batang, keruyuk-keruyuk-keruyuk, nah dia baru inget, astagfirullahaladzim, aku tuh belum makan dari sore tadi, ini waktu ini udah, mungkin udah jam 9 lewat, ah beli makan dulu, akhirnya mas Agus pun mampir beli makan, makannya pun disitu, yang niatnya tadinya dibungkus di kawasan, sambil nonton film, udah makan disitu, habisin pulang, setelah pulang, mas Agus kan tadinya rencananya mau, nonton film, moodnya udah hilang, akhirnya dia pun tidur, malam itu, udahlah, capek gitu kan, mikirin yang kayak gitu, ditahan dulu deh masalah Diana, cuman waktu itu sebelum tidur, sempat nelfon Diana, nanya kabar gimana, oh baik-baik gini, semuanya baik-baik aja, udah, selang, keesokan harinya, semuanya berjalan lancar, mas Agus ke kantor, ketemu Tommy, agak sedikit berubah, dan pastinya berubah, mas Agus tuh berusaha sebiasa mungkin, senormal mungkin, saat belum ada masalah itu ya, tapi, rasanya itu gak mungkin, kenapa? karena itu baru banget terjadi tadi malam, jadi, mas Tommy jujur waktu itu, memang belum bisa maafin, eh, mas Agus itu jujur, belum bisa maafin mas Tommy, ini sorry ya, kalau salah-salah, nyebut nama gitu ya, pahami aja konteksnya, kawan-kawan juga pasti tau lah, pasti mengerti gitu ya, kalau salah-salah sebutnya, nama ya itu harap maklum, pokoknya begitu aja, itu tadi, mas Agus masih marah gitu ya, dan akhirnya, semuanya itu serba kaku, terutama saat ada pekerjaan, yang berhubungan sama Tommy, sebenarnya begini, harusnya yang lebih kaku itu Tommy, dan ternyata memang seperti itu, mas Agus itu udah, wah, kalau udah ada sesuatu yang berhubungan sama Tommy tadi, dia bangun, dia berusaha menenangkan diri, masuk ke ruangannya, itu berusaha se-fleksibel mungkin, ketika mas Agus berhasil menguasai dirinya, malah mas Tommy-nya yang aneh, gelagapan gitu ya, agak canggung atau gimana, ya pastilah itu adalah sikap yang wajar, dan itulah hari-hari yang dialami, mas Agus sama mas Tommy, selama beberapa hari kemudian, seperti itu terus, dan akhirnya Diana pun pulang, dan kayak gitulah, mereka tuh berusaha, kayak yung-umpul, yung-umpul, pertama ya ketemunya mas Agus dulu kan, terus nanyain, Tommy mana gitu, kok jarang, ini jarang bareng, oh dia mungkin lagi sibuk sama kerjaan, udah ntar aku telpon ya, kata Diana, ditelepon sama dia, Tom, ini aku lagi sama Agus, kamu lagi ngapain, masih banyak kerjaan, nah kata mas, kata mas Tommy pun, seperti itu ya, sorry Din, aku lagi banyak kerjaan, sorry ya, udah kamu sama Agus aja sana gitu, sama ajak yang lain aja juga boleh, katanya, rame-rame, soalnya gue masih banyak kerjaan, kayak gitu, selalu menghindar, dan semenjak hari itu tuh, mereka gak pernah jalan bertiga, sampai akhirnya, kurang lebih sekitar, dua minggu kemudian, setelah pasca, pasca kejadian malam itu, tiba-tiba mas Agus itu, di kosan, ngerasa mual, badannya itu gak enak, dan, mas Agus yakin, ini kayaknya aku mau sakit nih, aku mau sakit gitu, dan, durasinya itu cepat banget, pertama ngerasain itu adalah, sepulang kantor, setelah nganterin Diana ke kosannya, mas Agus pun pulang ke kosannya, nah setelah masuk ke kamar, itu bener-bener, rasanya kok badan gak enak banget, secara mendadak, mual, badannya panas, kepalanya pusing, akhirnya yang tadinya, biasanya mas Agus pulang mandi dulu, itu bener-bener enggak, dia cuman udah ngelambruk di atas, tempat tidurnya, dan gak lama setelah itu, mas Agus pun ketiduran, tidur selama kurang lebih 2 jam, sekitar jam 10 malam, mas Agus kebangun, jadi ini kantornya emang pulangnya malam ya, biasanya selepas mahrib itu, karyawan itu anak-anak itu baru pada pulang, nah sekitar jam 10, mas Agus tiba-tiba kebangun, dia mual, dia batuk gitu, dan akhirnya, dia ngerasa kayak pengen muntah gitu, ada sesuatu yang sakit di dada, dan akhirnya dikeluar gitu kan, pas keluar, ternyata yang keluar itu adalah darah, ya mas Agus malam itu, muntah darah seperti itu, dia panik gitu kan, nelfon langsung dia, din sorry malam-malam, kamu udah tidur belum gitu, enggak aku belum tidur, aku masih ngerjain, ini ada kerjaan dikit-dikit gitu, kenapa kamu kenapa, nah di telepon itu kan suaranya agak berubah, agak serau, dan ada sedikit batuk-batuk gitu, din, aku gak tau cerita, akhirnya mas Tommy, tiba-tiba pulang dari nganterin kamu, aku balik kesini, ke kosan, kok badanku gak enak banget, terus aku tidur tadi, dan ini kebangun, karena pengen batuk, dan batukku keluar darah, din, waduh kamu kenapa, kamu kenapa, aku kesitu ya, enggak gak usah kamu, gak usah kesini, aku cuma ngasih tau aja, seperti ini, aku sih gak apa-apa, aku masih bisa tahan gitu, setidaknya besok nanti aku ke dokter lah, jadi gini besok, nanti minta tolong, ya itulah, sampein gitu, ke anak-anak, ke bos juga, mungkin aku datangnya agak siangan, soalnya pagi mau ke dokter dulu, mau check up, oh gitu yaudah, tapi beneran aku mau kesitu, gak usah, yaudah malam ini, udah malam, udah, udah gak usah kamu istirahat aja, katanya kayak gitu, udah, dan akhirnya, Mas Agus pun, malam itu, itu kayak gak bisa tidur, badannya tuh, gak enak banget, sakit semua, dari ujung kaki, sampai, ujung kulit kepala gitu, bukan ujung rambut, rambut kan gak bisa ngerasain, tapi dari, ujung kepala itu, kulitnya, itu rasanya kok sakit gitu, sakit yang cekat, cekat, seketika itu, dan itu pindah-pindah gitu, ke atas ke bawah, rasanya Mas Agus itu, gambarannya tuh, kayak sakit migren, senut gitu, senut kayak migren, tapi itu di segujur badan gitu, saat di paha gitu ya, senut gitu, itu dipegang begini, itu gak sakit, tapi nanti tiba-tiba sakit lagi, nah titik yang sakit itu, kan biasanya, kalau ada luka di dalam atau gimana, disitu sakit ya, pegel, nah kalau dipegang itu kan kerasa, tambah sakit, itu gak sakit dipegang, itu gak ilang, terus nanti pindah-pindah tempat terus, itu yang bikin Mas Agus gak bisa tidur malam itu, akhirnya yaudah, pagi harinya, singkat cerita aja, Mas Agus pergi ke dokter, dok begini, 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 dan gak tau, kata dokter itu, diagnosanya harus kelep, segala ini harus dicek mas, kayak gini, oh yaudah gak apa-apa dok, prosedur medis, itu dilakuin sama, Mas Agus, ini, ini, dan hasilnya itu gak memuaskan menurut Mas Agus, jadi begini, hasilnya Mas Agus tuh ini, 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 tapi, pas nerima hasil itu, Mas Agus udah sembuh gitu, badannya kembali fit lagi, dan kok aku gak ngerasain apa-apa lagi ya, seperti itu, tapi hanya bertahan selama beberapa hari, tiga hari kemudian, kejadian itu terulang, sama bahkan lebih parah, sampai Mas Agus itu gak bisa berdiri, dan nelfon, nelfon pun, teleponnya ditaruh di samping bantalnya, di Indiana, aku beneran kali ini tuh lebih parah, aku tuh, gak tau badanku seperti ini, badanku panas semua, kayak ada yang, ngeremes-ngeremes kali ini, kalau dulu kan ada yang nusuk-nusuk gitu, kalau sekarang tuh kayak, ada yang ngemes-ngeremes gitu, dan perutku ini mual banget gitu, aku muntah terus, dan yang keluar tau lah, yang keluar itu darah, Din gitu, wah aku kesitu ya, aku kesitu, enggak kamu gak usah kesini, biarin aja, biarin kamu gak usah kesini, diam-diam, jadi begini, Diana itu ternyata, ada kenalan, masih saudara, adalah orang yang mengerti hal-hal seperti itu, dia sempat ditelepon sama saudara, sama bukan sama saudara, sama bapaknya, sama ibunya waktu itu, gara-gara, orang tuanya Diana, itu dikasih tau, Din, kamu itu hati-hati disana ya, oh kenapa pak, kenapa bu, jadi begini, ada orang yang lagi bermain, seperti ini, seperti ini, seperti ini, disitu, mbak Diana, begitu kejadian sama mas Agus, langsung keinget, langsung ngasih kabar ke rumah, pak bu ini, mas Agus tuh begini, 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 dan ternyata dapet, feedback dari saudaranya itu, ya, Agus itu lagi dikerjain gitu, Agus itu lagi disantet itu katanya, wah kok kayak gitu sih, dan setelah itu, nanti dipantau terus, kata saudaranya, udah dipantau aja, nanti disini, saya juga ikut bantuin, mantau, kata saudaranya itu, terus udah, setelah, apa namanya ya, pokoknya itu di momen-momen yang pertama ya, dan waktu itu kan mas Agusnya sembuh lagi, disana mbak Diana sama saudaranya itu ngobrol, Din aku kalau kamu memang ada waktu, aku mau kesana, mau ke Jakarta, oh boleh, boleh kang katanya, kesini aja kang gitu, takutnya ini, si apa si Agus ini nanti tambah parah, dan ternyata bener tambah parah, begitu, ngedenger kabar tadi, ditelepon sama siapa, mas Agus ya, ditelepon akhirnya, Diana pun ngasih kabar ke rumah, wah bu ini tambah parah gitu, akhirnya itu dipanggil, kok manggilnya kang, sorry, wah manggilnya tuh wah, wah ini, si mas Agus tuh tambah parah, tambah parah, tambah parah, dan akhirnya bener, malam itu juga, wahnya, sama bapaknya mbak Diana, datang dari kota tersebut, sorry ya kotanya, mintanya gak usah disebutin gitu, kota asalnya, dari situ datang ke Jakarta, malam itu juga, jam 2 pagi tuh sampai disitu, sampai di kosannya mbak Diana, dari kosannya mbak Diana, langsung meluncur ke kosannya mas Agus, diketok, Gus Gus Assalamualaikum gitu, akhirnya dibuka, bukan dibuka, dibuka sendiri gak dikunci waktu itu, karena kondisinya lagi sakit, lagi-lagi main logika ya, aku lagi sakit, aku gak boleh kunci pintu, takutnya ada apa-apa gitu, udah dibuka jegrek, wah disitu kondisinya, ternyata waktu, mbak Diana masuk kesana, kondisinya mas Agus itu udah parah banget, dia udah tergeletak, tidurnya kan di lantai, eh di kasur lantai, dia udah tergeletak, separuh badannya ke lantai, separuh badannya masih di kasur, dan di mulutnya itu udah, banyak darah keluar, wah ini Gus kamu kenapa kamu, Din tolong kamu bantu bersih-bersih ini, nanti biar aku yang urus sisanya, seperti itu, ini kasihan nih, Agus lagi dikerjain nih malam ini, Agus lagi dikerjain, harus cepat-cepat nih, langsung kan, siapa si, waknya itu langsung kayak ngambil wudhu, kamar mandi, kamar mandinya kamar mandi dalam, mau ambil wudhu disana, mbak Diana pun yang bersih-bersih, seperti itu, dia langsung duduk disana, bapaknya sih cuman ya, cuman ngebantu-bantu yang lain ya, bapaknya mbak Diana, itu waknya kayak melakukan sesuatulah, yang sebenarnya begini, mas Agus kan kondisinya seperti itu, ini yang cerita mas Agus, jadi versi yang ini, itu menurutnya mbak Diana gitu, kejadiannya tuh seperti ini, mbak Diana juga, karena bolak-balik, jadi gak terlalu memperhatikan, detailnya seperti apa kejadiannya, intinya, waknya itu melakukan pengobatan, melakukan doa, melakukan meditasi, udah gambarannya seperti itu doang, begini, 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 udah selesai, katanya, kurang lebih sekitar 15 menit, itu bilang, udah, malam ini setidaknya aman, tapi, gini aja saya tuh gak boleh, kayaknya, kami tuh gak bisa pulang dulu, gini aja Gus, kamu pindah ke tempatnya Diana aja, katanya kayak gitu, oh kenapa, kayak gitu wak gitu, udah, disana itu lebih gampang mantonya, kayak gitu, oh ya udah, akhirnya apa, dipanggilin inilah, apa kayak nyawa mobil kayak gitu, buat, ngebawa mas Agus, tapi itu pagi harinya ya, akhirnya pagi harinya, semenjak hari itu, mas Agus itu dibawa, ke tempatnya mbak Diana, disitu, buat dilakukan, itu tadi terapi, terapi gaib kali ya, karena menurut waknya itu, mas Agus itu terkena santet, dan yang nyantet itu adalah orang dekat, yang nyantet itu Tommy, kenapa itu tadi, aku dari awal udah tau kok waknya, aku, ya gini Din, terus terang, ini bapak ibu kamu, itu minta uak buat ngawasin kamu, kalau ada sesuatu yang gak bener sama kamu, udah, kemungkinan uak tau, dan makanya gini, oke deh, kamu sama Agus ya, pacaran gitu ya, tapi ngeliat, wak ngeliatnya tuh baik-baik aja, jadi yaudah, wak biarin gak masalah, wak jagain, ikut jagain, tapi, karena kemarin ada masalah seperti itu, perasaan wak juga gak enak, was-was, ada sesuatu yang terjadi, dan tau, ini pelakunya itu siapa, dari awal, pelakunya ya teman kamu sendiri, Tommy, kayak gitu, disitu, mbak Diana kaget kan, wah, kok seperti itu, kok, Agus gak pernah cerita ya, masalah ini, waduh, ini gimana sih wak sebenarnya, wak nanti aja, Agus aja yang cerita, kalau detailnya seperti apa, wak juga gak tau, gitu, cuman wak bisa merasakan aja, dan, udah ini gampang lah, ini belum terlalu lama, dan, wak tau pelakunya siapa, yang ngelakuin ini siapa, suruhannya, wak juga tau, bismillah aja lah, semoga nanti bisa terjaga, bisa sembuh, nah, kita balikin aja ke sana gitu, wak jangan gitu, enggak, bercanda, yang penting Agusnya tuh sembuh, itu kan udah di rumahnya mbak Diana, memang bener, mas Agus pun berangsur pulih, dari yang tadi mukanya pucat banget, itu sedikit lambat laun, itu kondisinya makin membaik, udah mulai doyan makan, minum air putihnya pun banyak gitu ya, katanya haus banget, dan disitu mbak Diana, saat ngeliat kondisinya, mas Agus udah mulai stabil, mbak Diana pun nanya, Gus, kamu kok gak cerita sih, wah tadi cerita begini, 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 itu bener Gus, dan iya Agusnya cuman udah begini, terus kamu, kenapa kamu gak cerita ya, aku gak enak, Tommy kan juga temen kita, mungkin dia lagi salah jalan, salah jalur gitu, aku sih lagi sebenernya nyari waktu, buat ya, ngendaliin lah emosi aku dulu, biar reda, setelah itu baru aku selesaikan masalahnya, supaya, begini, aku pengen nyelesaikan masalahnya tuh, bukan buat nyakitin Tommy, dengan nyakitin Tommy tuh enggak, tapi, supaya, ya dia tobat, dia tuh lebih baik gitu, intinya supaya kita tuh kayak dulu lagi sahabatan, oh gitu ya, iya, makanya itu, aku sebenernya masih cari waktu, tapi gak tau Tommy nya gak sabaran, mungkin dia udah terlancur malu, dan, melakukan hal seperti ini, dan memang aku ngerti kok, aku gak tau sih, jadi selama sakit kemarin, selama aku pingsan gitu ya, aku tuh emang mimpi, aku, mimpiku tuh ngeliatnya aneh banget, aku ngeliat Tommy itu lagi ngetawain aku, aku ditunjuk-tunjuk begini, sambil diketawain, tapi ya, udahlah aku nganggepnya tuh cuman mimpi ya, dan aku gak tau ini ada hubungannya sama Tommy atau enggak, apa yang Wak kamu bilang bener atau enggak, ya walau alam aku juga gak tau gitu, semoga sih intinya begini, semuanya tuh baik-baik aja kata, kata Mas Agus tuh seperti itu, harapannya cuman itu aja semuanya baik-baik aja, gak ada masalah lagi, oh yaudah, nanti aku sampein ke Wak, Wak begini-begini, begini-begini, oh ya ya Wak udah tau kok, udah tenang aja, tapi begini sih, biasanya memang kalau hal seperti ini, meskipun Wak gak ngebalikin, tapi gak tau lah itu, udah urusannya bangsa mereka begitu ya, itu suka ada yang balik, tapi dikit gitu, nanti mungkin gak tau ya, syukur-syukur sih enggak, tapi kalau memang ini bener, Tommy yang ngelakuinya, kemungkinan Tommy akan sakit beberapa hari ke depan, oh gitu ya Wak, ya itu supaya jangan begitu bisa enggak Wak, ya enggak bisa, kenapa enggak bisa, itu udah urusannya sono, itu udah di luar ranahku, kata Waknya Mbak Diana itu, oh ya gitu yaudahlah, yang penting enggak apa-apa kan, enggak apa-apa tenang aja, cuman mungkin ngasih pelajaran aja, kata Waknya, dan bener aja, kurang lebih Mas Agus, sekitar 5 hari dirawat di sana, enggak masuk kantor, Mbak Diana pun izin akhirnya, kerjanya di rumah gitu, ya sudah selesai, Mas Tommy-nya udah bener-bener pulih, siap-siap ngantor, dan selama masa menunggu 5 hari itu, di hari ketiga, Mbak Diana itu dapat kabar, kalau Mas Tommy juga sakit gitu, tapi alhamdulillahnya, sekitar 2 hari kemudian, Mas Tommy itu datang ke tempatnya Mbak Diana di sana, waktu itu, Uwak sama bapaknya itu udah pulang semua ya, tinggal ini siapa, adalah temennya Mbak Diana juga, nemenin di situ juga, jadi ada bertiga selama masa perawatan, itu ya udah minta izin sama, yang punya kosan segala macem, kayak gitulah intinya, dan di hari kedua, hari kelima lah pokoknya, aku lupa, pokoknya harinya seperti itu, Mas Tommy itu datang ke sana, minta maaf, Gus aku minta maaf, bener-bener minta maaf, itu katanya sampai apa, sampai nyiumin kakinya Mas Agus, minta maaf sama Diana juga, Din aku minta maaf juga ya, begini-begini, aku bener-bener kemarin salah, kemarin hilaf gitu, aku cemburu, aku cemburu dengan, keakrapan kalian gitu, aku gak pernah mendapatkan, sesuatu yang seperti itu, udah Tom tenang aja, nanti aku kenalin sama temen-temenku, kata dianya kayak gitu, kata diananya seperti itu, ya tapi kamu jangan nutup diri, coba open dong, kayak gitu, nah, oh iya, 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 terima kasih, aku minta maaf ya, iya, kata Mas Agus juga semuanya, udah dimaafin, udah Tom, kita pakai jalur yang lurus aja Tom, gitu, udah fokus kerja, cari uang, cari jodoh, hidup gitu aja, kata Mas Agus tuh kayak gitu, simple, sambil ngelirik Mbak Diana, Mbak Diana cuman cengir-cengir doang, kapan, kata Mbak Diana tuh kayak gitu, ya udah selesai, intinya seperti itu, semuanya baik-baik aja, terima kasih buat Mas Agus sama Mbak Diana yang udah nge-share cerita ini, Mas Tommy juga ya, terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini, mohon maaf kalau ada sesuatu yang gak berkenan, ada sesuatu yang gak enak di mata, di hati, di telinga kawan-kawan, semuanya mohon dimaafkan, ya semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang lagi sehat, atau masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya, sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.